Jajaran Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP menggelar operasi penertiban pedagang kaki lima di ruas Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong, Provinsi Papua-Paradaya. Koordinator bidang Trantibung dan Limbas Satpol PP Papua-Paradaya, Frans Tesia mengatakan kegiatan ini berkaitan dengan sosialisasi pergub nomor 23 tahun 2020. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan dengan Sofana Sari, dari wartawan Tribun Sorong untuk Anda, Arjan Sofana Sari, silakan laporan selengkapnya. Ya, benar sekali Yustina dan juga Tribun Sari, sempurna Anda berada. Kemarin jajaran Satpol PP atau Satuan Polisi Pamung Praja dari Provinsi Papua-Paradaya dan juga berkolaborasi dengan Satpol PP Kota Sorong menggelar penertiban pedagang kaki lima di ruas Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong, Provinsi Papua-Paradaya. Nah, pada penertiban kali ini, Satpol PP lebih menitikberatkan pada mensosialisasikan dulu terkait dengan pergub nomor 23. Nah, di mana dalam pergub tersebut mengatur terkait dengan penataan ruang dan lain-lain. Nah, salah satu perwakilan Satpol PP, petugas Satpol PP yang saya temukan di lapangan, bertemu di lapangan maksud saya, justru beliau menjelaskan bahwa pada tahap pertama ini hanya dalam tahap sosialisasi dan rencananya untuk tahap kedua adalah tahap teguran dan jika tahap ketiga, maka sudah langsung dengan penertiban di tempat bagi tetepuners. Nah, selain itu dapat saya kabarkan bahwa dalam pemantauan kami di lapangan bahwa pada saat tahapan sosialisasi di pergub ini, Satpol PP juga langsung melakukan penertiban untuk pedagang kaki lima yang nekat memasang kayu balok dan memaku, menggunakan paku di pohon-pohon tribunasi. Nah, penertiban ini dilakukan guna mengantisipasi jangan sampai ada pejalan kaki yang melintas di situ dan tidak sengaja menabrak kayu-kayu balok yang ada di pohon-pohon yang di ruas jalan Basuki Rahmat itu sendiri. Nah, selain itu ia juga menjelaskan bahwa penertiban ini juga semata-mata untuk menjaga keindahan dalam kota, keindahan tata kota agar tidak dirusak dengan pemandangan-pemandangan kayu dan juga pemandangan-pemandangan pondok-pondok yang kumuh begitu tribuners. Nah, selain itu dalam penertiban ini Satpol PP juga tampak menggeser beberapa barang-barang yang diketahui sudah masuk ke bahu jalan begitu tribuners. Sekian, Istina. Baik, Rekan Sofana Sari, wartawan tribun sorong. Terima kasih atas informasi dari Anda. Selamat bertukas kembali. Pemirsa, kami tampilkan pembancara wartawan kami bersama Frans Stesia, koordinator bidang Trantibum dan Limas Satpol PP Papua-Pardaya. Sama sekali dalam rangka pelaksanaan sosialisasi beraturan Gubernur nomor 23 tahun 2023 setelah Trantibum dan Limas, maka kita Satpol PP, Koordinator Bapua-Pardaya, bekerjasama dengan kota, tetapi juga kepolisian. kepolisian sorong kota untuk melakukan sosialisasi. Jadi, dikerjanya di satu paket. ITM ini di satu paket dengan kegiatan rancas lopo kelegal sosialisasi. Jadi, kita hari ini masih melakukan hembauan secara lisa kepada warga masyarakat kota sorong yang melakukan penjualan di bahu-bahu jalan, di atas trotoar. Tujuan kita bagaimana kita bisa memberikan nampak, wujud kota sorong yang baik. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.